kawinnya lagi geragas banget tuh apalagi sama lu ya? sangian kan ada orang yang aquascape nya ditaruh ikan cupang kasihan sebenernya bre assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat scaper jadi pada kesempatan kali ini gue dateng di tempat temen gue nih Faiz, gue udah temen lama gitu ya kita kenal udah lama ya Is ya? dari kontes kontes pertama tuh kontesnya mangroby dulu ya itu silatu scaper oh silatu scaper ya lu panitia disitu ya? panitia seksi sibuk ya pokoknya awal kenal sama Faiz ini dari situ nah sekarang si Faiz tuh sibuk ke cupang sekarang ya Is ya? cupang gue bre nah dia sekarang tuh sibuk mainan cupang nah ini kita di video ini tuh gak gak muluk-muluk sih gak ribet-ribet kayak gue seru kan? nah ini gue kayak buat nyubi nih gue juga pengen pengen pelihara cupang juga nih kayak buat yang baru-baru apa sih? baru mau belajar gitu ya? baru mau main lah baru mau main seenggaknya jadi tau gimana perawatannya sama dirumah tuh penanganannya gitu kan? jadi kayak si ikan buat biar dia gak gak matilah gitu gak feed terus feed sambil ngopi kali ya? boleh sabi tuh enak nah Is lu mulai dari apa nih Is? awal-awal seneng sama cupang gitu tertarik sampe sekarang kan ngebreed lu ya? sampai tertarik ngebreed gitu gua mulai cupang itu dari pertengahan tahun kemarin 2019 pertengahan itu aja lu udah bisa ngebreed? udah awalnya ya iseng sih soalnya gimana ya? gua main aquascape mulu nih capek juga kenapa? perawatannya? perawatannya satu terus kedua harga taneman yang naik turun-naik turun nih iya terus ketiga ya jenuh juga sih kan udah bertahun-tahun juga main aquascape iya pengen ada mainan baru gitu kebetulan gua ngeliat ikan cupang yang sekarang ini kok warna-warni dan aneh aja gitu untuknya iya karena kan dulu cuma ada cupang aduan cupang giant cupang slayer sama serit gak? iya ngemikirin warna gitu ya dulu cuma buat aduan doang karena dulu tuh cuma ya satu warna doang biasanya merah hijau hitam biru cuma kan kayak sekarang udah lebih banyak variannya ada koi, fancy, multi color itu berarti hampir sebagian besar jenis udah tau ya? ini alhamdulillah punya juga ini kayak ntar mungkin gua kasih liat ini disini ada jenis apaan aja nih? kalo disini sekarang ada kayak yang depan kita nih ini 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 apa tuh? ini ini apa namanya yang Slayer yang Slayer ada nih dia nih Slayer nih itu apaan tuh namanya tuh yang itu tuh atas yang atas itu FCCP FCCP singkatan atau komunitas jadi FCCP itu fancy Cooper fancy Cooper dulu kan cuma ada fancy doang nah dan itu sisiknya enggak terlalu glowing gitu kalau yang FCCP sekarang itu CP nya itu Cooper jadi dia lebih glowing dan didentik dengan ekor yang Star Tail tapi lu udah pernah nyebab kayak kawin silang belum di disini sendiri maksudnya kayak di tempat lu sendiri nih lu iseng iseng kawin jenis yang gini udah crossbreed jadi kayak gini nih ini kan crossbreed itu berapa bulan kayak gitu tuh ini bisa jadi kayak gini tuh udah 4 bulan 4 bulan tuh udah mulai ya itu success buat jual lah ya kayak di belakang kan ada burayak tadi ya ntar gua kasih lihat juga ada tank tank eh tampungan sih tampungan burayak itu ya kalau itu dari satu indukan atau banyak indukan yang kayak gitu biasanya gue dari satu indukan itu satu indukan aja makanya sebanyak itu tuh paling sedikit tuh dapet tuh 20 kalau misalkan itu lagi boncos banget ya ah tapi kalau misalkan lu lagi bagus nih ribuan pun bisa lu dapet ribuan tapi kalau maksudnya ini nyepet lagi musim kawin gitu enggak karena ngeberitikan itu sebenarnya kapanpun cuma musim itu mempengaruhi pakan nah pengaruhnya musim itu ke air atau ke apa tuh pertama bisa ke air biasanya kalau misalkan musim hujan kayak gini tuh PH naik tapi bukannya katanya bagus ya bagus kalau misalkan PH lu tetap di normal tapi kan kalau misalkan kalau misalkan naik biasa ikan pasti bakal adaptasi lagi biasanya kuncuk kalau misalkan dia gagal adaptasi itu bisa mati malah bukan ya Nah kayak gua pengen juga tahu juga nih kayak perawatan-perawatan di rumah ini apaan aja sih kayak biasanya yang dilakukan disini gitu selain kayak gua ngeliatkan di dalamnya ada daun ketapang nih ada enggak obat-obat khusus yang biasa lu pakai ada sih nih contohnya nih ini blit-i metilin blue ya blit-i kalau metilin itu sama aja sih obat biru cuma dia ya enggak terlalu pekat lah lain obat ini ada lagi ya ada lagi nih itu apaan tuh ini namanya luka stop obat kuning obat kuning obat kuning luka luka sepan tadi luka stop luka stop berhenti luka Oh luka stop jadi ini lu kalau abis ngebreed ikan lu somplak-somplak mau pakai ini Oh kayak ibarat anak bi apa cewek bisesar gitu ya Iya ibarat saya tadin lah iya 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 biar cepet kering luka ini berarti pemakaian bareng nih misalnya gue ini di satu solitair kayak gini tapi biasanya sih gue kalau misalkan ikan buat white sport atau gua buat jaga kualitas air gue seringan pakai obat biru kalau ini kalau luka stop ini jarang gua pakai karena jarang sih ikan-ikan yang luka jarangnya jarang kecuali kawin lagi geragas banget tuh lagi melu ya ya sangian itu di belakang ada berapa jenis yang di sana tuh kalau gua multi fancy kalau nggak semuanya deh semuanya yang di sini tuh ada berapa jenis ada kalau jenisnya mah nggak sampai semua rata-rata plakat sih rata-rata rata-rata plakat itu cuma ada tiga sih kalau jenis cuma varian warnanya banyak Iya karena kan dari hasil crossbreed itu lu bisa nyiptain warna-warna baru bahkan strain-strain baru yang ada sekarang atau buat kedepannya nanti nah gini aja deh ini biar nggak kepanjangan ya tips-tipsnya aja yang buat pemain-pemain baru yang pengen punya piara supang gitu itu tipsnya apa nih pertama kalian nih harus kenalin dulu nih jenis-jenis ikan apa yang mau kalian piara terus habis itu cari seller-seller yang terpercaya jangan main sembarangan beli di pinggir jalan dengan harga murah tergiur karena lu bakal bong-bong waktu disitu lu punya ikan murah lubrit terus dengan hasil yang banyak itu contoh satu terus punya ikan mahal lubrit hasilnya sama kayak ikan murah lu itu dan harga jualnya pasti mahalan yang ikan yang lu beli mahal lah oh soalnya indukannya kelihatan ya dan genetiknya biasa juga kelihatan pertama sih ya genetik terus kedua bentuk badan sama yang ketiga favorit dari hati sih lu mau main ikan apa sebenernya kalau kita matanya setengah-setengah pasti nggak ini juga ya karena sayang waktu iya kayak lu dari burayak sampai lu bisa panen aja kan cukup lumayan panjang waktunya bener terus di musim hujan yang kayak sekarang nih air itu penting banget sih nah bagusnya tuh kalau musim hujan kayak gini kita ngambil air dari hujan apa mending air dari sumur atau air gimana tuh bagusnya kalau gua sih biasanya air tuh gua air aturin dulu air dari mana air dari sumur air sumur dikasih air atur selama ya seharian lah atau setengah hari sebelum ikan masuk jadi nanti pas ikan masuk air atur berhenti ya karena ikan cupang itu nggak suka belom arus makanya kadang kan ada orang yang akuascapnya ditaruh ikan cupang iya kasihan sebenernya bre karena dia tuh bukan tipikal tipikal ikan yang ngelawan arus karena habitat aslinya aja kan dia di alam air-air depan atau air-air awa ya biasanya di sawah gitu ya iya akhirnya nggak jalan bener lu kasih arus yang ada cepet capek dia nice tadi kan kata lu lagi musim hujan kayak gini ngaruh ya nah ngatasinya nih selain dari air yang pakai air atur tadi itu atas apa aja apa aja nih perangkutannya kayak tips lainnya nih kalau misalkan buat musim hujan ini utama garam ikan ini sih bisa lu ganti ganti juga pakai garam dapur emang nggak ngaruh gitu nggak ngaruh karena fungsi sama-sama aja garam gitu nih ini garam ikan itu buat ngestabilin air aja sih sama buat biasanya kalau kita taunya kadarnya seberapa banyak garam tuh gimana kalau gua biasa di toples 2 liter kayak gini tuh pakai cuma seujung sendok seujung sendok makan gini iya nih nih yang buat setengah toples 2 liter ini toples 2 liter toples 2 liter tapi kan air nggak penuh ya paling airnya setengahnya 1 literan nah kalau yang tadi gua tunjukin buat yang segini gimana nih masih kebanyakan apa kurang nih yang segini nih kalau segitu biasanya ya sekira-kira aja sih sebenernya kalau buat garam karena kayak kita masuk gitu kan soalnya kalau masuk enak bisa dirasain loh kalau ini ikannya kelihatan kok pokoknya ikan kalau misalkan berenang di atas itu biasanya mabok atau jetlag jadi jetlag parameter air baru karena tuh biasanya air baru kan kandungan oksigen eh kandungan oksigennya dikit lebih banyak kandungan CO2 nya itu yang bikin jetlag nggak remikan nah tadi kalau ketapang pemberian dalam ketapang itu ngaruh nggak maksudnya banyak-banyaknya kita gede atau ukurannya kayak ukurannya tadi nih soal liter yang segini nih kita perlu nggak sih satu daun utuh gitu kalau ketapang sendiri nih sebenernya tuh buat nge-stabilin PH sesuai sama kecukupan aja karena kami sekarang udah ada ketapang yang ada ekstraknya ekstrak ketapang ya banyak ya yang penting tuh PH dia udah ada turunan nggak terlalu tinggi ikan nyaman berarti lu mainan PH meter juga? pake dong perlu berarti kalau mainan cupang ya? semua binatang yang berhubungan dengan air atau tumbuhan tuh yang medianya air tuh perlu TDS PH meter karena yang lu pelihara bukan cuma ikannya medianya dulu nih sama Blitih Blitih ini ya? karena di musim pancaroba kayak gini kan suhu tuh naik turunnya sadis ikan jadi rawan gampang kena white spot nih white spot itu sebenernya sih kalau gue pribadi buat yang di sini itu gue kasih blitih paginya gue jemur sorenya gue jemur lagi habis itu ganti air gitu terus sampe itu putih-putihnya rontok putih-putih itu bukan jamur ikan bukan? white spot itu? iya sebenernya sih kayak spora ini jamur gak sih? iya jamur ikan ya? itu bikin ikan jadi gak nafsu makan sedangkan di musim pancaroba kayak gini kan orang aja kalau gak makan iya sakit ya? meriang nah kayak pakan sendiri nih lo cacing beku atau pake pakan lain? kalau gue lebih sering pake pakan hidup kayak kutu air, jentik nyamuk, atau casut cacing sutra sutra loh bukan cacing durek siap 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 kalau buat alternatif lu bisa pake artemia ah artemia banyak juga tuh yang pake ya itu buat ikan kayak temen gue ngebreed apa sih? ya arwana lohan kalau anak kan kasihnya begituan tuh karena artemia itu pas ukurannya di mulut anak-anak ikan iya terus bisa juga lu pake pelet tapi jangan sembarong pelet yang lu pake lu pake pelet yang berkualitas juga yang udah jelas lah kayak misalkan mem ya udah nih mungkin jadi video bosen kali ya buat yang gak ini ya intinya buat nyubi-nyubi ya buat nyubi-nyubi kayak sharing aja sih buat nyubi yang pengen mainan cupang gitu tadi tips-tipsnya udah dikasih sama bang Fais gitu jadi kalau kalian pengen nanya-nanya seputar perawatan ikan ntar mungkin bisa langsung ke Fais bisa lewat DM Instagram atau Facebook aja anaknya Instagram bisa Instagram ya Facebook jangan Messenger gue udah gue uninstall jadi nanti paling gue otasi linknya Instagram Fais di deskripsi jadi mungkin cukup sekian dulu gue bahas mengenai apa sih ya kayak nyubi buat cupang gitu ya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih banyak Mas Wai suatu-satunya siap kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye